Hari ini pendekar Cisadane sukses mengalahkan The Guardian. Tampil cukup memukau walau tanpa beberapa pilarnya persita sukses membungkam Bayangkara FC. Sedangkan Bayangkara tampil dengan tim yang full seperti Hansamu, Renan Silva, Ezekiel. Tetapi mereka tak mampu menandingi kegesitan dari pendekar Cisadane. Gawang Bayangkara jebol pada menit ke-24 akibat gol Irshad Maulana. Dalam kondisi tertinggal, Bayangkara malah harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-77 akibat kartu merah yang diterima Ezekiel. Ezekiel diusir keluar lapangan oleh Wasid karena terlibat kontak dengan pemain persita di kotak penalti. Bermain dengan 10 pemain, justru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-79 lewat gol Dendy Sulistiawan. Setelah menerima umpan terobosan dari rekannya, Dendy masuk ke kotak penalti dan melepas sepakan kaki kanan terukur yang jauh dari jangkauan keeper persita. Dua menit berselang. Gawang Bayangkara malah dibobol striker persita. Ahmad Nur Hardianto dengan tenang melewati dua kawalan pemain Bayangkara sebelum menceploskan bola kegawang dengan kaki kirinya. Kekalahan tak menggoyahkan posisi Bayangkara di klasemen Liga 1. Dengan koleksi 28 poin dari 12 pertandingan. Terima kasih telah menonton!